Pemirsa berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang jatuh pada 17 Agustus kemarin. Salah satunya adalah adu ketangkasan pepadu cilik yang tentunya ikut memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah. Selain untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pagelaran budaya perisian bagi anak-anak tersebut juga digelar untuk mendekatkan dan memperkenalkan budaya Lombok sejak dini kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Seperti layaknya orang dewasa, anak-anak ini terlihat cekatan bermain perisian yang diadakan remaja desa penuju kecamatan peraya barat Kabupaten Lombok Tengah. Namun yang membedakan rotan yang dipakai telah dilapisi pengaman agar tidak membahayakan pemain yang rata-rata masih berumur 7-10 tahun. Adu ketangkasan pepadu cili ini digelar dalam rangka menyebut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Selain untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak di masa pandemi COVID-19, pagelaran budaya perisian bagi anak-anak ini juga digelar untuk mendekatkan dan memperkenalkan budaya Lombok mulai sejak dini kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Untuk menyambut apa namanya, new normal itu yang pertama, terus yang kedua kami dari rekan-rekan kami disini Pemuda Motor 1 penyelanggarkan dunia demi memberiakan hut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini kan apa anak-anak ini, apa kemudian tidak membahayakan begitu apa ya? Itu tidak membahayakan karena dari beberapa teman-teman ini sudah menyiapkan beberapa apa namanya dari safety-nya sudah kita lindungi dengan beberapa material yang... Perisian anak-anak ini mengundang antusiasme masyarakat sekitar karena bisa menjadi hiburan rakyat terutama di tengah pandemi COVID-19. Dalam perisian ini tidak ada perebutan gelar juara, hanya menjadi ajang hiburan dan melatih mental anak-anak tanpa ada yang kalah dan menang. Setiap pepadu mendapatkan uang penghargaan dari panitian dan penonton dengan cara saweran. Dari Supiandi, Lombok TV, Lombok Tengah